selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dengan saya Asef Ahmad di channel Bug Boy pada kali ini di video pembelajaran Penjas Orkes akan memberikan materi yaitu permainan bola poli di permainan bola poli pada permainan bola basara yang kedua yaitu yang pertama untuk pengertian permainan bola polinya permainan bola poli merupakan olahraga yang menggunakan bola berbahan karet atau kulit dan dimainkan secara berkelompok oleh dua tim setiap tim terdiri dari enam orang pemain yang are permainannya dipisahkan oleh net sedangkan untuk tujuan permainan bola poli yaitu memukul bola hingga melewati net sekaligus menjatuhkannya ke lantai lapangan di area lawan secara memukul bolanya pun tidak boleh sembarangan karena ada teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh para pemain sebelum melanjutkan ke teknik dasar dan peraturan permainan bola poli maka akan dijelaskan dulu tentang sejarah dari permainan bola poli untuk sejarah permainan bola poli permainan bola poli pertama kali ditemukan oleh William Joss Morgan pada tahun 1985 di Ohio Massachusetts, Amerika Serikat William Joss Morgan adalah seorang instruktur pendidikan jasmani di sebuah organisasi bernama Young Men's Christian Association atau disebut dengan YMCA awalnya, Morgan terinspirasi dari James Naismith yaitu penemu olahraga bola basket dengan mengadopsi dan menggabungkan beberapa permainan ada baseball, tenis, bola basket, dan bola tangan Morgan akhirnya menciptakan olahraga baru yang diberi nama mintunit atau bola poli pada awalnya permainan mintunit diciptakan khusus untuk para YMCA yang sudah dewasa ternyata olahraganya semakin populer dan akhirnya mendunia pada tahun 1896 nama mintunit juga menjadi volleyball perubahan nama tersebut sekaligus menjadi pertandingan resmi pertama yaitu pada event international YMCA training school permainan bola poli masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda yaitu pada tahun 1928 pada masa itu olahraga ini hanya dimainkan oleh para bangsawan dan orang Belanda bola poli kemudian diperkenalkan ke masyarakat Indonesia dimana pada masa itu guru-guru pendidikan jasmani berasal dari Belanda selain dari pendidikan jasmani perkembangan olahraga semakin besar di Indonesia karena sering dimainkan oleh para anggota tentara permainan bola poli mengalami perkembangan yang sangat besar di Indonesia di berbagai kota besar di Indonesia dan pada 22 Januari 1955 lahirlah organisasi PBPSI atau Persatuan Bola Poli seluruh Indonesia untuk teknik dasar permainan bola poli terdiri dari yang pertama ada service yang kedua passing yang ketiga teknik dasar blocking dan yang keempat ada teknik dasar semis atau spike nah sekarang ke service apa yang disebut dengan service yaitu suatu gerakan melempar bola melewati net menuju ke arah daerah lawan yang dilakukan oleh sebuah tim untuk mengawali sebuah pertandingan service terdiri dari satu teknik service bawah yang kedua ada teknik service menampung yang ketiga overhand around house service yang keempat jumping service nah kita coba adalah satu persatu dulu untuk teknik service yang pertama teknik service bawah teknik service bawah biasanya dilakukan oleh pemula karena teknik ini adalah teknik yang paling mudah dan umum digunakan teknik service di bawah dilakukan dengan cara pegang bola dengan tangan kiri sejajar dengan pinggang badan sedikit membungkuk ayunkan tangan kanan memukul bola dengan tangan yang mengepal seperti contoh gambar di bawah itu nah serangan yang kedua adalah teknik service menampung teknik service menampung teknik service menampung adalah atau floating overhand service adalah teknik service dimana bola yang melambung tidak berputar sehingga terlihat mengampung atau mengambang di udara service mengampung dapat dilakukan dengan cara yang pertama berdiri menghadap lapangan posisikan kedua kaki sejajar dengan baru lambungkan bola ke atas atau lebih tinggi dari kepala pukul bola di bagian tengah belakang bola sedangkan yang ketiga adalah overhand roundhouse service over roundhouse service memiliki nama linehawk service service ini tergolong cukup sulit untuk dilakukan untuk melakukan service ini kalian harus memiliki ketepatan untuk memukul bola agar bisa melewati net dan bola harus berputar agar tidak menjadi floating set cara melakukannya adalah genggam bola di depan badan dengan tangan kiri lemparkan bola ke atas dan berikan simpangan terjauh balik tangan kanan dan lakukan kaki kiri sedikit dan lakukan pukul bola dengan layanan melingkar dari tangan kanan saat posisi sudah tepat dan jadikan kaki kiri sebagai perempuan berat badan contoh gambar seperti ini yang keempat adalah jumping service penutup dengan jumping service ini adalah yang tersulit karena selain ketepatan saat memukul bola kita harus memiliki ketepatan dalam melompat untuk melakukan service tersebut selain teknik tersulit teknik ini juga adalah teknik yang paling keren untuk melakukan service karena teknik ini sering dilakukan oleh profesional keunggulan dari teknik ini adalah lebih sulit untuk dihalau lawan karena tingkat kecepatan bola yang lebih keras dibanding teknik yang lain cara melakukan teknik ini adalah berdiri agak jauh dari belakang lapangan pegang bola dengan kedua tangan kemudian lambungkan bola kira-kira 3 meter dari tanah jika merasa mendapat seakan tepat rendahkan badan dan tepuk lutut untuk bersihat melompat setinggi-tingginya pukul bola layaknya smash dengan meneku pergelangan agar menciptakan pukulan topspin gerakan ini tidak dapat dikuasai dalam waktu singkat selain sering berlatih Anda juga harus memiliki jam terbang yang tinggi untuk menghasilkan teknik profesional ini nah ini contohnya yang pertama adalah bawa post kemudian yang kedua adalah run out yang ketiga text out dan jam yang keempat salda rotation kemudian yang kedua adalah bawa contact itu adalah contoh atau gambar untuk melakukan service tersebut sebelum mengakhiri ini untuk semuanya untuk absen silakan isi di kolom komentar di bawah ini dengan cara mengetikkan nama kemudian kelas dan asal sekolah jangan lupa diisikannya adalah di kolom komentar di bawah video ini baik untuk sementara demikian video tentang permainan bawa poli yang bisa saya sampaikan jangan lupa untuk melihat lanjutan dari video ini serta saya mengatakan kembali untuk semuanya tolong jangan lupa like komen share dan subscribe untuk video ini sebelum mengakhiri jangan lupa si absen di kolom komentar di bawah ini dengan menuliskan nama kelas dan asal sekolah dan yang terakhir jangan lupa membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun atau sanitizer dan membiasakan apabila keluar rumah menggunakan masker untuk semuanya terima kasih terima kasih terima kasih